Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk Tetap Maya Pelatihan Workspace for Education Angkatan kelima bersama Bapak Muhammad Yahya ini terdiri dari tiga kali pertemuan Tetap Maya, yaitu yang disenenggarakan pada tanggal 1 Maret, 3 Maret, dan 5 Maret tahun 2021 dimulai pada jam 8.30 malam sampai jam 10 malam. Nah, pada malam hari ini, Senin tanggal 1 Maret tahun 2021, kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, pengantar Workspace for Education, dan yang kedua adalah membuat kelas interaktif dengan Google Classroom. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu di pojok kanan atas ketika Bapak-Ibu sudah login, ini ada titik sembilan. Titik sembilan ini, coba di sini cari atau temukan fitur yang namanya Classroom. Nah, ini bisa ditemukan di sini, Bapak-Ibu. Kadang di komputer tertentu ini tidak ditemukan, mungkin karena jarang digunakan. Kalau tidak ditemukan di titik sembilan, Bapak-Ibu boleh cari di sini Classroom misalnya, kan? Cari di pencarian, kalau tidak ditemukan di titik sembilan. Nah, ini Bapak-Ibu ada beberapa pilihan. Bapak-Ibu pilihan yang ini, Classroom.google.com. Nah, untuk memulainya, Bapak-Ibu tekan tanda plus. Tanda plus yaitu bergabung ke kelas. Nah, kode yang sudah saya share ke chatroom, itu Bapak-Ibu masukkan di sini. Kemudian tekan tombol gabung. Nah, Bapak-Ibu akan dihadapkan pada menu ini. Menu forum. Forum ini berisi postingan-postingan dari guru maupun siswa yang menuliskan sesuatu di sana. Nah, di dindingnya, di forum. Bapak-Ibu ketika ingin fokus ke materi, maka mencarinya adalah di menu tugas. Bagaimana cara mengerjakan tugas ini ya. Nah, di sini ada lihat tugas. Oke, Bapak-Ibu ada lihat tugas. Nah, Bapak-Ibu bisa tekan tombol yang di atas ini. Nanti ada nama Bapak-Ibu masing-masing. Bapak-Ibu diminta di sini adalah menugaskan ke siswa di mana tugas tersebut berupa lembar kerja, Bapak-Ibu. Dan lembar kerjanya tersebut, siswa punya salinan seperti yang sekarang ini. Langkah sampai di sini, Bapak-Ibu boleh screenshot. Print screen, untuk menunjukkan bahwa ini sudah ada batas waktunya, menunjukkan bahwa ini sudah dapat salinan ya. Sesuai dengan perintah di sini tadi. Perintahnya di sini. Oke, dapat salinan dan ada deadline-nya. Bapak-Ibu tekan ctrl V atau paste. Nah, bukti inilah kita tunjukkan oleh Ibu. Seandainya ini tidak selesai, maka nanti Bapak-Ibu tekan tombol serahkan. Terima kasih telah menonton!